Arwah binti Harb bin Umayyah, atau lebih dikenal dengan nama Umu Jamil, merupakan wanita yang paling keras penentangannya terhadap dakwah Rasulullah. Ia merupakan istri dari Abu Lahab. Umu Jamil sering membawa duri untuk disebarkan di jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah. Atas tindakan Umu Jamil dan suaminya yang sangat keras menentang Rasulullah, maka tak heran jika Allah hinakan mereka. Dan ketika Umu Jamil mendengar surat Al-Lahab yang turun sehubungan dengan dirinya dan suaminya ini, ia pun semakin marah. Di tangannya, dia membawa batu seukuran kepalan tangan. Kemudian ia mendatangi masjid untuk mencari Nabi Muhammad yang biasanya bersama Abu Bakar. Setelah Umu Jamil berada di masjid, Allah menutup pandangan matanya terhadap Rasulullah, sehingga dia tidak melihat Nabi yang sedang bersama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mana temanmu telah sampai kepadaku bahwa temanmu itu telah mengejeku dengan syairnya. Demi Allah, kalau aku menemukannya, pasti aku pukul mulutnya dengan batu ini. Karena tidak melihat Nabi Muhammad, kemudian Umu Jamil pergi. Abu Bakar pun berkata, Wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak terlihat olehnya padahal engkau bersamaku? Rasulullah menjawab, Dia tidak melihatku karena Allah menutup pandangannya terhadapku.